Sikap Anet saat tahu perasaan Betan Peto yang sebenarnya Sering bersama keluarga Presenter Ruben Onsu dan Sarwenda Kedekatan Anet Delicia Nasution dengan Betan Peto rame menjadi perbincangan Apalagi Betan Peto dan Anet Delicia memang menginjak masa remaja yang mulai mengenal asmara ke lawan jenis Ketika berada di dekat Anet, Betan Peto kerap terlihat malu-malu Seperti saat keduanya, terlibat di salah satu program televisi yang dikutip dari Youtube The Onsu Family Rabu 20 Januari 2021 lalu Onya foto dulu, ujar kameramen Betan Peto lantas berdiri di samping Anet untuk berfoto Namun Talia ikut mendekat dan berbincara kepada Anet Onya suka sama you, bisik putri sulung Ruben Onsu dan Sarwenda itu Mendengar itu, sikap Anet hanya tertawa Sedangkan Betan Peto menjadi salah tingkah dan mengadu ke Ruben Onsu Ayah, ih bener-bener ih nih, katanya Onya suka sama Anet, kata Talia berbisik ke kameramen Ruben Onsu hanya tertawa melihat anak sulungnya salah tingkah Hari ini hatinya Onya jedak-jeduk, goda Alifa Betan dan Anet lantas berfoto bersama Terlihat pelantun lagu sahabat kecil itu pun grogi Hari ini Onya gak fokus gara-gara ada Anet, goda Alifa kembali Talia kembali membocorkan perasaan Betan pada Sarwenda dan Ruben Onsu Onya suka sama Anet Sarwenda tertawa mendengar perkataan putrinya Cik, emang Onya suka cerita sama yuk, tanya Ruben Talia kemudian menjawab tidak Pasti gara-gara Onya suka melihat videonya terus ya Tambah Ruben Onsu Namun, dalam sebuah kesempatan lainnya Ruben Onsu dan Sarwenda mengungkapkan untuk Betan Peto Tidak pacaran dulu hingga berumur 21 tahun Walaupun suka dijodoh-jodohkan Tapi, Ruben Onsu menganggap hal tersebut hanyalah percandaan Ruben Onsu mengungkapkan, masih banyak tanggung jawab Onya yang harus ia selesaikan terlebih dahulu Sarwenda pula mengatakan, untuk Betan Peto fokus sama pekerjaan dan sekolahan terlebih dahulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax